Hari ini banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba mengutak hati kembali tentang komitmen berbangsa kita. Nah ini juga menjadi bahagia yang disasar dalam konsep moderasi beragama. Seperti mengeksploitasi agama, saya ingin bertanya sebagainya. Apabila politik itu membawa ulama ke dalam suatu kampanye, mungkin membawa misalnya ulama ini memilih ini. Nah kemudian saya sebagai anak muda karena suka dengan ulama tersebut, saya juga tertarik memilih pemimpin insya Allah dengan ulama itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Kalau saya memahami begini, memilih pemimpin cuma wajib tapi Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan secara eksplisit modalnya seperti apa. Anak muda itu penasaran Bapak terkait dengan fatwa MUI yang mengatakan bahwa pemilu tadi jika kita golpot berarti itu haram. Apakah itu benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sana langgam. Nah, kali ini langgam podcast kedatangan tamu nih Bapak Muhammad Taufik selaku ketua rumah moderasi beragama. Yang akan sesuai banget nih Pak sama tema kita podcast kali ini tentang moderasi beragama. Tema yang mungkin belum terlalu happening di anak muda tapi menjadi topik yang sangat penting untuk saat sekarang ini. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedut sana menanggap semuanya. Pak, kalau berbicara tentang moderasi beragama, jujur saja ini adalah topik yang awam buat saya sebagai anak muda. Itu yang ngapain langsung to the point, Pak. Iya, gak apa-apa. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas topik yang menurut saya sangat penting diketahui untuk anak muda yang mendengarkan podcast ini. Sebenarnya moderasi beragama sendiri secara konkret ini teori seperti apa? Kenapa bisa sampai akhirnya ada paham ini di Indonesia dan digaungkan lagi gitu? Begini, Desana Langgam dan para pendengar yang berbahagia, perlu pertama yang perlu kita fahami adalah yang penggunaan bahasa. Yang betulnya adalah moderasi beragama. Karena di luar pun banyak yang tidak tepat penggunaannya. Ada yang mengatakan moderasi agama, ada yang mengatakan modernisasi agama, dan itu mengacaukan definisi sebenarnya. Yang tepatnya adalah sesuai dengan aturannya, targetnya, dan kemudian mekanisme yang ada, yang benarnya adalah moderasi beragama. Titik pusatnya adalah beragama, bukan agama. Jadi yang dibincangkan itu adalah beragamanya, bukan agamanya. Karena agama secara prinsip sudah moderat. Karena ada keadilan, keseimbangan, dan sebagainya, itu adalah salah satu prinsip dalam moderasi beragama. Yang menjadi problem kita selama ini adalah cara, sikap, dan pandangan kita dalam beragama, dalam kehidupan bersama. Itu yang menjadi titik sataran dari moderasi beragama. Jadi bukan agamanya. Jadi cara pandang, cara sikap, cara bertindak dalam beragama, dalam kehidupan bersama. Yang mengejewantahkan prinsip-prinsip nilai, kemanusiaan, kemasalahan, tentu dalam bingkai komitmen terhadap negara kesatuan bangsa Indonesia. Nah itu yang dimaksud dengan moderasi beragama. Kalau secara bahasa, moderasi sendiri kan dari moderate ya? Iya moderate. Artinya di tengah? Di tengah. Oke, berarti kalau sepahap pemahaman Rania tidak terlalu liberal, tidak terlalu ekstrim, apakah benar seperti itu? Iya, iya. Jadi yang menjadi titik pusatnya adalah salah satunya bahwa moderasi beragama itu menyasar terhadap praktik-praktik beragama yang secara ekstrim. Contohnya seperti apa itu? Ya ekstrim itu satu sisi bisa ke kanan, bisa ke kiri. Spesifiknya seperti apa itu? Ada orang beragama secara ekstrim, liberal. Sangat liberal sekali contohnya yang menghalalkan hubungan sejenis contohnya. Iya, iya. Kayak-kayak gitu juga disasar dalam konsep moderasi beragama. Itu yang dimaksud berkelebihan juga, berekstrim juga. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu memahami agama secara tekstual, agama secara kasar, agama secara keras. Sebagaimana yang mungkin mereka pahami secara tekstual seperti itu tidak mengaitkan dengan fenomena kontekstualnya, sehingga yang dipahami apa yang ditulis itulah yang dimaksud. Nah itu ya. Nah itu juga yang dimaksud dengan beragama secara berlebihan. Jadi kalau saya simpulkan sedikit dari definisi itu, berarti kalau kita membebaskan suatu hal jauh dari ajaran agama itu juga tidak baik. Tidak baik. Dan mengagungkan sampai merugikan orang lain dengan ekstrim, perlakuan ekstrim terhadap agama sendiri juga tidak baik. Makanya dia punya standar, standar nilai, dia adil, dia di tengah pada kursinya, dia harus ada komitmen toleransi terhadap satu sama lain. Jadi konteksnya ini, moderasi beragama itu beragama dalam konteks kehidupan bersama, konteksnya Indonesia. Jadi Indonesia yang majemuk, Indonesia yang sangat plural, agama, budaya dan sebagainya, bagaimana sikap yang semestinya kita bawa. Dalam konteks internum, dalam konteks kita beragama untuk diri kita, boleh saja kita sangat fundamentalis, beragama sesuai dengan keyakinan kita. Tetapi dalam aspek eksternum, berhubungan dengan pihak-pihak luar, dengan pihak yang kepercayaan berbeda dengan kita, maka aspek-aspek intoleransi, tidak mengedepankan kekerasan, itu menjadi penting. Dan kemudian yang menjadi kata kunci adalah persoalan, hari ini banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba mengutak hati kembali tentang komitmen berbangsa kita. Nah ini juga menjadi bagian yang disasar dalam konsep moderasi beragama. Jadi komitmen beragama itu adalah bagaimana kita komitmen terhadap kebangsaan, kemudian toleransi, anti-kekerasan, kemudian penghormatan terhadap tradisi lokal. Oke. Nah gitu. Jadi kalau modernasi beragama tadi, Bapak tegaskan adalah sebagai bentuk action, perilaku dalam beragama ini sendiri. Nah pemilu ini Pak, kita memilih pemimpin semoga adalah sebuah perilaku ya, sebuah action gitu. Apakah itu ada konteks itu sendiri atau sebenarnya sudah di konteks dengan moderasi beragama sebenarnya? Ya karena begini, bahwa di dalam salah satu indikator itu, kalau kita fahami bahwa komitmen kebangsaan itu, bahwa ulama sudah sepakat bahwa negara kita ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila, berarti aturan-aturan yang menjadi turunan dari Undang-Undang dan Pancasila itu juga bagian dari komitmen kita. Nah salah satu poinnya adalah pemilu tentunya. Nah sebagian orang beranggapan bahwa pemilu itu adalah sesuatu yang salah, yang bukuat dan macam-macam, dan demokrasi tidak sesuai dengan Islam atau agama, macam-macam dan sebagainya. Ini juga menjadi perbincangan kita. Jadi sesungguhnya bagaimana kita menempatkan pemahaman kita dalam beragama konteksnya dalam persoalan pemilu ini. Nah ada orang yang tidak mau datang ke TPS, walaupun karena ini tidak sesuai dengan Islam-Islam tidak mengajarkan seperti itu. Maka kita perlu memperluas pengetahuan kita dalam konteks demokrasi, dalam konteks pemilu, bagaimana semestinya sebagai seorang umat Islam bersikap, bertindak, kemudian mengambil pilihan dalam konteks pemilu ini. Seperti itu. Jadi sebelum, baik Bapak, jadi sebelum podcast ini, kita bertemu nih Bapak, Langgam ID sudah memberitahukan podcast ini kepada sahabat-sahabat Langgam, dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan berasal beragama yang bisa saya sampaikan. Pertama, anak muda itu penasaran Bapak terkait dengan fatwa NUI yang mengatakan bahwa pemilu tadi jika kita golpot berarti itu haram. Apakah itu benar? Nah kemudian, terkait dengan muderasi beragama, Bapak bilang adalah sebuah bentuk komitmen. Nah komitmen sendiri dari muderasi beragama tidak hadir dari zaman sekarang aja dong. Pertama, sudah ada sejarah demokrasi ini juga dari segi Islam, sejarah Islamnya. Ini Bapak bisa jelasin juga. Jadi begini, jadi tentang perusahaan pemilu kaitan dengan golpot, itu sudah clear ya, bahwa sudah ada istimewa ulama Indonesia di Padang Panjang, di Sumatera Barat lagi ini. Jadi tahun 2009, tentang bagaimana posisi golpot itu sendiri. Haram Bapak memang. Jadi dalam fatwa, dalam rumusan fatwa itu bahwa tindakan-tindakan tidak hadir, tidak menghadiri KTPS atau golpot lah namanya sekarang, ketika pemimpin itu memenuhi persyaratnya dalam Islam, maka ketika dia tidak hadir, maka hukumnya adalah haram. Nah haram berarti kan berdosa itu. Iya, iya, iya. Nah sesuatu ya pekerjaan haram. Bahwa haram itu sesuatu yang dilarang. Jadi kalau kita kerjakan berdosa, kalau kita tinggalkan berpahala, kan itu yang haram. Maka ketika golpot kita lakukan, maka kita akan jatuh pada aspek dosa tadi itu. Nah kenapa, kan pertanyaannya, kenapa muncul kesimpulan atau fatwa yang seperti itu? Begini, bahwa dalam Islam itu, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis Nabi, itu clear menyatakan bahwa pemimpin itu, memilih pemimpin itu posisinya penting dalam agama. Karena dalam hadis yang sangat populer ya, maka tidak halal orang yang bertiga berjalan tidak memilih satu pemimpin. Ya itu, itu doktrinnya hadis Raywan Ahmad itu menjelaskan begitu. Jadi kalau kita berjalan bertiga, maka Nabi memerintahkan harus ada pemimpin. Apa maknanya, kan gitu. Bayangkan, kita bisa mengimajinasikan bahwa tanpa pemimpin, bagaimana kelompok masyarakat yang besar ini, bagaimana relasi satu sama lain, siapa yang mengendalikan. Maka akan muncullah kemudaratan-kemudaratan. Maka menjadi pemimpin, memilih pemimpin wajib. Kenapa? Karena itu akan mengreduksir, mengurangi, menghilangkan kemudaratan-kemudaratan. Karena tanpa ada pemimpin, ini orang-orang satu sama lain akan muncul sifat manusianya. Homo homini lupus, kan. Yang lain akan membangsa yang lain. Maka kekuasaan itu menjadi penting, pemimpin menjadi penting. Nah dalam konteks kehidupan beragama juga seperti itu. Maka agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar, itu kata Imam Al-Ghazani. Apa maksud dengan saudara kembar itu adalah agama tanpa kekuasaan itu seperti fondasi dan penjaga. Jadi kalau agama itu adalah fondasi, negara kekuasaan itu adalah pengawal. Jadi kalau negara tanpa agama tanpa kekuasaan, seolah fondasi tanpa pengawal. Tapi negara kekuasaan tanpa agama itu seolah-olah pengawal tanpa fondasi. Seperti itu Imam Al-Ghazani mengatakan bahwa negara agama itu tidak bisa dipisahkan dalam konteks membangun kemaslahatan. Nah tetapi kan persoalannya adalah banyak orang atas nama agama mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik. Nah itu kepentingan politik kan, seolah-olah membangun narasi-narasi agama padahal itu sebenarnya... Ya mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik atau kepentingan tersembunyi. Dia menggunakan kedok agama untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan itulah yang mungkin populer yang kita namakan dengan politik identitas. Politik identitas. Politik identitas yang 2019 sangat luar biasa sekali terjadi. Sehingga yang muncul akan polarisasi. Seolah-olah kelompok si A merasa dirinya adalah beragama. Yang lain tidak. Nah maka muncul lah cebong dan kampren itu kan. Iya, iya, iya. Cebong dan kampren itu satu sisi kan merepresentasikan dirinya kelompok yang sangat agama. Yang lain tidak agama kan itu. Itu radikal ya Pak? Ya saya pikir itu menjadi sesuatu yang penyalahgunaan agama. Udah penyalahgunaan Pak? Ya penyalahgunaan agama untuk kepentingan-pentingan kelompok tertentu. Bukan berarti bahwa agama tidak bisa hadir dalam proses ini bisa saja. Tapi tidak digunakan untuk mencapai proses itu ya? Iya, dengan cara-cara mengeksploitasi. Namanya eksploitasi. Mengeksploitasi agama untuk kepentingan tertentu. Seolah-olah saya memihak ini adalah kelompok yang sangat agama. Yang lain tidak. Ini satu kelompok surga, ini satu kelompok negara. Nah yang terjadi dalam proses Pesta Demokrasi tahun 2019 kan itu yang terjadi. Jadi politik identitas itu pengarus utamaan agama dalam proses politik. Jadi perbedaan yang menjadi dasar utama. Nah ini yang menjadi problem. Ternyata dalam proses pemilu kemarin itu kita ketawa-ketawa saja. Ternyata oh ini bukan perusahaan agama. Ketika setelah pasca pemilu, oh yang satu loncat ke situ, yang satu loncat ke sini, yang bergabung ke sini. Oh ternyata ini bukan perusahaan agama. Nah alhamdulillah hari ini frekuensinya sudah agak mulai teruang. Tidak sepecah belah ya. Kemudian Pak terkait dengan yang Bapak katakan barusan ini. Seperti mengesploitasi agama. Saya ingin bertanya sebagainya. Apabila politik itu membawa ulama ke dalam suatu kampanye. Mungkin membawa misalnya ulama ini memilih ini. Nah kemudian saya sebagai nafim muda karena suka dengan ulama tersebut. Saya juga tertarik menginginkan saya dengan ulama itu. Itu bagaimana menurut Bapak? Kalau saya memahami begini. Sebijaknya. Nah ini sebijaknya ya. Bukan seharusnya. Sebijaknya ulama itu makamnya di atas itu. Dia tidak bicara pada level politik praktis. Tapi dia bicara pada politik kemaslahatan. Harusnya dia makamnya harus berdiri di semuanya. Tidak menempatkan diri pada posisi tertentu. Karena ulama ketika dia menempatkan dirinya pada politik praktis. Maka yang akan muncul adalah hujatan. Meskipun ulama itu mungkin ilmunya bagus. Tawadu dan sebagainya. Tapi ketika dia menentukan sikap. Maka menurut saya dia akan mencoring bajunya sendiri. Maka oleh sebab itu menurut saya ulama itu makamnya harus ke atas itu. Dia politik kemaslahatan. Dia menasehati semua orang. Dia menasehati semua calon. Beginilah kamu harus berzikap. Bahwa kamu itu akan menjadi pemimpin. Kamu akan diberikan amanah. Kamu akan dibaikan atas nama rakyat. Maka pesan-pesan rakyat dan kemakmuran yang berorientasi pada rakyat itu harus menjadi pegangan. Tidak pada satu kapling. Karena apa? Begini. Kalau politik itu diterapkan pada masyarakat yang mungkin secara agama tidak kuat. Ini akan menjadi bulundar satu sisi. Karena apa? Itu yang saya maksud mengeksploitasi agama. Seolah-olah bagi orang ketika memilih si A itu adalah persona agama. Bahwa saya memilih atas dasar pertimbangan bahwa ada agama nilai dalam diri saya itu boleh-boleh saja. Saya memilih si A karena mungkin dia alim. Dia punya komitmen terhadap agama. Tidak jadi masalah. Tetapi ketika ini yang menjadi arus utama tanpa mempertimbangkan aspek profesionalitasnya. Apakah dia tablik, amanah, fatanah dan sebagainya sesuai dengan ajaran rasul itu. Maka saya pikir itu akan menghilangkan substansi kehadiran agama dalam politik. Setuju Pak. Jadi seharusnya serijaknya ulama itu mengayami semuanya Pak. Jadi tanpa memihak salah satu. Seharusnya begini. Kalau saya membahami begini. Bahwa kayak golput tadi. Kenapa ulama mengatakan golput itu menjadi haram? Karena memilih pemimpin itu wajib. Nah sesuatu yang wajib. Maka memilih pemimpin wajib. Kenapa datang ke TPS menjadi wajib juga? Kan itu pertanyaannya. Maka golput itu haram pada posisi apa? Karena memilih pemimpin adalah wajib. Maka sesuatu yang mengantarkan pada memilih pemimpin itu. Maka hukumnya sama dengan hukum memilih pemimpin. Itu logikanya. Logika hukumnya. Jadi dalam logika hukum itu ada istilahnya wasilah. Wasilah. Jadi transmitter. Transmitter. Jadi transmitter itu adalah. Hukum transmitter itu sama dengan hukum tujuan. Jadi kalau hukumnya salat itu wajib. Maka beruduh adalah wajib juga. Karena uduh itulah mengantarkan kita. Pada hukum wajibnya salat. Jadi itu namanya. Dalam kaedah fikir itu. Malayatimul wajib bilabi. Fawal wajib tidak sempurna. Yang wajib itu karena sesuatu itu. Maka sesuatu itu sama hukumnya. Dengan hukum wajib itu. Wal wasailubil umuril kalmakasid. Jadi hukum wasilah itu. Transmitter itu sama dengan hukum tujuan. Maka sekarang memilih pemimpin wajib. Maka jalan untuk memilih pemimpin itu. Adalah pemilu kan. Iya. Maka pemilu itu sama hukumnya. Dengan memilih pemimpin. Wajib juga. Situlah jatuhnya. Poinnya. Maka datang ke TPS itu menjadi wajib. Wajib itu sesuatu pekerjaan yang diberi pahala. Mengerjakannya. Berdosa meninggalkannya. Ma yusabu ala filihi wa yu'akabu ala tarkihi. Itu posisinya. Kenapa? Karena dalam Tuhan menetapkan Allah SWT. Dalam menetapkan tashri ini atau syariat ini. Itu empat. Hikmatu tashri namanya. Yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Mengenalku menamalah Allah. Ya kemudian yang kedua ibadat. Yang ketiga itu kita dianjurkan untuk melakukan amal ma'rif dahi mungkat. Dan kemudian sekaligus menjalankan etika moral. Itu tasawuf. Yang keempat itu adalah membuat aturan. Ya aturan undang-undang yang berkaitan dengan hubungan horizontal. Mu'amalat. Jadi ikmatu tashri seperti itu. Nah salah satunya ketika kita membangun komitmen berbangsa seperti ini. Karena cinta tanah air itu adalah bagian dari komitmen berakidah juga. Karena dalam sejarahnya begini. Bahwa Nabi dalam sejarahnya. Dalam melakukan penyebaran agama Islam. Itu tidak hanya mengikat orang yang ikut dengan dia itu dengan komitmen agama saja. Tetapi juga ada berkaitan dengan persoalan tanah air. Jadi orang berperang itu dalam zaman Nabi. Ada perang macam-macam ya. Dalam satu perang itu ada yang ikut melahan yang non-muslim dalam perang itu. Tapi konteksnya itu tidak hanya agama. Berarti Nabi memisatkan bahwa ini konteksnya juga mempertahankan tanah air. Nah itu contohnya. Kemudian dalam sejarahnya juga. Kenapa pemilu itu menjadi penting? Karena dalam doktrin Islam. Contoh khususnya. Tidak ada Allah SWT atau Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan secara eksplisit dan terang-terangan. Model mekanisme bagaimana memilih pemimpin. Memilih pemimpin juga wajib. Tapi Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan secara eksplisit modelnya seperti apa. Makanya dalam praktiknya zaman Khalifatul Rasidin, sahabat-sahabat Khalifah-Khalifah itu, tempat Khalifah itu berbeda semuanya mekanisme pemilihannya. Nah ini kita turunkan bagaimana pendekatan sejarah. Melihat mekanisme bagaimana memilih pemimpin. Tidak ada satu yang sama. Abu Bakar Siddiq berbeda. Umar bin Khattab berbeda. Usman berbeda. Ali berbeda. Semuanya berbeda keempat-empat. Cara memilih Khalifah itu. Abu Bakar dipilih dengan musyawara. Ya. Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Ada langsung penunjukan. Tetap ditunjuk oleh sahabat yang lain. Umar bin Khattab ketika memilih Usman, dia lakukan dengan musyawara dengan menghadirkan beberapa sahabat. Ada enam sahabat. Nah sahabat bermusyawara kemudian menetapkan Usman. Ali terpilih dalam situasi yang kritis kemudian ditunjuk di desa oleh sahabat untuk menjadi Khalifah. Yang khususnya yang menunjuk itu adalah mendorong Ali menjadi Khalifah itu para veteran perang badar. Nah jadi keempat Khalifah ini berbeda. Apalagi kita bicara tentang fase setelah itu. Umayyah contohnya. Nah Umayyah dengan mekanisme yang mungkin agak berbeda dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan siti monarki. Dengan penunjukan langsung ya. Artinya ketika Muayyah menjadi Khalifah kemudian habis itu dia tunjuk anaknya. Ya siti monarki ya. Nah ini yang menurut saya agak berbeda dengan prinsip yang dipraktekan oleh Khalifah. Memang ada penunjukan. Penunjukan oleh Abu Bakar ke Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar kan tidak ada hubungan kekeluargaan, kekeberatan. Hanya sahabat yang dipercayai. Maka itu juga modelnya. Jadi dalam rentang sejarah tidak ada secara eksplisit menjelaskan seperti apa. Makanya ulama Indonesia menganggap pemilu itu ya model musyawarah yang diterapkan di zaman sahabat. Dan kemudian dengan model yang berbeda yang disesuaikan dengan konteksnya Indonesia. Memang terjadi perdebatan demokrasi itu kan Barat. Kan gitu ya. Seling menolak kan gitu. Demokrasi itu akan Barat itu tidak sesuai dengan jalanan Islam. Ulama banyak mengatakan begini. Yang menjadi ibarah itu, itu adalah hal yang substantif. Al-Ibaratu bil-jawahir. Jadi yang substansi itu, itu adalah yang menjadi dalil itu, yang menjadi pokok itu adalah substansi. Bukan casingnya, bukan simbolnya. Nah demokrasi memang Barat. Misalnya demokrasi itu Barat. Tetapi toh dalam prinsip-prinsip demokrasi itu juga ada nilai-nilai Islam adil di situ. Bahwa orang sama semuanya di depan hukum. Setara. Setara, adil. Itu kan juga adalah prinsip dalam demokrasi. Jadi kenapa ulama mesepakati bahwa demokrasi yang ada di Indonesia itu adalah islami? Karena prinsip-prinsip tadi itu tidak difahami bahwa itu produk Barat. Nah makanya pendapat ulama itu, al-ibrah itu ya lihat substansi, jangan simbolnya. Karena kan ini tergantung dari perspektif. Iya, dilihat seperti apa. Karena kan Islam itu mengajarkan kendamaian. Dan saya sebagai anak muda yang tadinya belum begitu paham tentang moderasi beragama ini. Setelah saya mendengar penjelasan Bapak ini, sebuah perdamaian saja sebenarnya. Konteks dari moderasi beragama ini. Terutama untuk pemilu ini bagaimana kalau kita memakai paham-paham moderasi beragama ini, seharusnya pemilu ini harus menjelaskan dengan damai. Damai. Jadi dalam prinsipnya begini, apapun perbedaannya, baik dalam beragama, salah satu yang menjadi catatannya adalah bahwa moderasi beragama itu prinsipnya anti kekerasan. Yes. Jadi semua persoalan-persoalan yang dihadapkan, baik perusahaan agama atau bernegara, maka harus diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada. Jadi tidak bisa menhakim sendiri, nanti kelompoknya kalah kemudiannya menyerang, atau menyerang Ketua KPU, atau ya kalau demo mungkin itu bahagian dari ekspresi demokrasi, dan itu juga dihalalkan. Dihalalkan. Tetapi ketika sudah berujung kepada tindakan anarkis itu yang menjadi persoalan. Maka oleh sebab itu, dalam proses peralian kekuasaan begini loh. Pemilu itu, salah satu poin penting di Indonesia itu adalah peralian kekuasaan secara damai. Oke. Kenapa ada kata damai? Kan itu pertanyaannya. Karena dalam banyak sejarah, dalam banyak peradaban, dalam banyak masyarakat, peralian kekuasaan itu sering dan jama anarkis. Oke. Sering berdarah-darah. Makanya pemilu adalah sebuah mekanisme peralian kekuasaan secara damai. Oke. Karena damai itu kata penting. Karena tapi orang berkuasa ini kan belum pengen berkuasa lama, pengen mengambil kekuasaan dengan cara yang tidak baik. Karena nilai dasar manusia itu kan bertarungan antara baik dan buruk. Egonya. Egonya. Kemudian maka ketika dia mengambil kekuasaan itu, cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yes. Cenderung kayak manipolitik, kayak politik sara. Itu kan cara mekanisme mengperoleh kekuasaan dengan cara yang tidak benar. Maka pemilu itu adalah cara mencari kebenaran, memperoleh kebenaran dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Jadi menjadi pemimpin itu, itu harus dengan cara yang benar. Karena menjadi pemimpin adalah benar. Maka caranya juga harus benar. Makanya dalam prinsip-prinsipnya dan itu sejalan dengan apa yang ada dalam Islam. Contohnya saya darah. Manipolitik contohnya. Manipolitik itu, itu kan tidak boleh. Maka di pidana, dalam pidana pemilu. Siapa yang tertangkap atau kedapatan manipolitik, maka akan dapat pidana pemilu. Dan itu sentra gugundu yang akan menyelesaikannya. Dalam Islam sudah clear. Bahwa persoalan manipolitik, sogo itu, namanya riswah. Riswah. Iya, sogo itu. Itu sudah jelas. Bagaimana itu, Pak? Iya, Nabi jelas mengatakan, La'nan Allah bagi yang penyogok dan disogok. La'nan Allah al-Rasyi al-Murtasi. Dan penyogok itu, ar-Rasyi al-Murtasi finnar. Itu kata-kata Nabi seperti itu. Jadi penyogok dan disogok itu dalam neraka. Allah akan melaknat orang yang melakukan penyogok. Itu bahayanya. Karena menyogok itu akan menghilangkan substansi dalam sebuah perjanjian. Contohnya, cab mau maju. Saya milih di canggah, antas. Tapi ketika disogok kan... Jadi pengen ya. Jadi pengen memilih. Nah, ketika memilih, orang yang menyogok itu pasti moralitasnya sudah... Sudah kena. Sudah kena. Sudah kena. Nah, ketika dia sudah salah dan dia dipilih dengan cara sana, saya yakin dia akan melanggar fase selanjutnya. Iya, karena integritasnya sudah kena, Pak. Iya, makanya persoalan integritas itu menjadi kata kunci. Karena apa? Karena dalam proses pemilu itu, bahwa ada aturan, tidak cukup dengan aturan saja. Karena aturan dalam mekanisme pemilihan sekarang, kadang-kadang ada kesannya abu-abu. Yang membuka peluang tuh. Macam-macam orang untuk menghasilkan. Celan untuk melakukan kesalahan. Manipolitik, selanap pajar, dan sebagainya. Maka kita perlu orang yang punya integritas tadi. Integritas itu tidak hanya pada penyelenggarannya, KPU Bawaslu, tetapi juga pada politisinya. Nah, kalau politisinya, kalau politisinya paham bahwa menyogok ini Allah melaknat. Bayangkan, kalau saya sering guyonnya gini ya. Orang yang penyogok dan disogok itu tidak berdosa, saya bilang. Iya. Arrasi al-mutasi fina, tapi langsung dalam neraka. Penyogok dan disogok masuk neraka. Tidak berdosa. Sesuatu. Asupat tanya. Satu pasal. Kalau dia berdosa, maka ada peluang untuk tobat, kan? Iya, benar-benar. Ada peluang untuk tobat, salat tobat, macam-macam. Iya, benar-benar. Ini, Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang menyogok yang disogok. Kemudian ada satu lagi, adis yang lain mengatakan bahwa al-rasi al-mutasi fina. Jadi, menurut saya, kalau kita imajinasikan bahwa penyogok dan disogok itu masuk neraka dan Allah melaknat loh. Bukan dosa. Bukan dosa lagi. Dosa udah lagi. Mungkin udah jauh. Tingkat kesalahannya. Tingkat kesalahannya udah mental. Bayangkan kalau politisi, itu yang diinternalisasikannya ke dalam pikirannya dan perilakunya, saya pikir dia tidak akan mengawal melakukan disogok. Iya, maka dari tadi Rania itu, ya, karena saya sepemikiran ini kaget juga ya, Pak. Sepemikiran gitu. Kemudian contoh lagi. Bahwa, apakah boleh politik rasis gitu? Jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Nabi dan Allah tidak boleh. Membedakan. Membedakan. Bahwa Allah itu menciptakan siang dan malam dan aneka ragam bahasa dan warna kulit. Itu fakta, fitrahnya begitu. Jadi, tidak ada yang lebih unggul mau kulit hitam, rendah, kulit putih, yang peribumi lebih unggul atau yang pendatang lebih unggul atau macam-macam dia ada. Sama. Penasaran, Rania, Pak. Ada sama satu pertanyaan ini. Kalau kita dalam konteks yang kita bahas ini, enggak ada yang lebih unggul, peribumi atau tidak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan apabila nih, ada dokter pemimpin, salah pemimpin, dan tiga soal pemimpin. Dua ini Islam, satunya non-Islam. Tapi, sikap, balik lagi ya Pak, ke action tadi, yang non-Islam ini, mereka berperikulat pula, kayaknya seorang pemimpin, pijur, kemudian memang merakyat, mengumpulkan bahasa, sedangkan dua ini Islam, KTP, surat, dan segala macam-macam. Tetapi perikulat punya, tidak mensejahtera tentang rakyatlah kita, sebagai, Islamic people, kita memikirkan tentang moderasi beragama, sikap kita harus seperti apa. Ini pertanyaannya sensitif sekali, ini banyak perdebatan juga. Jadi begini, kita harus bisa memahami, membedakan, bagaimana kita memahami, menjadi pemimpin itu, atau kepala pemerintahan, kepala negara, dan sebagainya itu, bagaimana, kalau, dalam pilihan kita itu, terjadi dua dilema. Satu, mungkin dia, satu non-Muslim, satu Muslim. Tapi kita lihat, non-Muslim ini bagus, kan gitu ya. Ya Muslim ini korupsi, kan gitu, yang lebih ekstrimnya kayak gitu. Iya, iya. Nah, dalam mekanisme undang-undang, dan Pak Jisila, tidak ada yang membedakan itu. Jadi, apakah, semua orang punya hak, ketika dia menjadi warga negara. Indonesia, dia punya hak. Nah, jadi tidak bisa juga kita, dalam kontek keindonesian, berbangsa, dan undang-undang 45, dan Pancasila, bahwa kita, menghalangi orang-orang yang non-Muslim, mungkin, ya, undang non-Muslim itu, tidak bisa menjadi pemimpin. Dapat poinnya Pak. Nah, ternyata, dalam perdebatan juga terjadi. Dalam ulama klasik juga terjadi, itu sebenarnya. Bagaimana memilih pemimpin yang, non-Muslim. Nah, Al-Mawardi dalam bukunya, ini menjelaskan bahwa, oh, dalam level yang tidak berkaitan dengan, mengambil kebijakan yang paling prinsip dan utama, itu boleh non-Muslim menjadi pemimpin. nah, tapi ke dalam konteks yang sangat, substansif dan sebagainya, itu tidak boleh. Nah, ini kan juga dalam, dalam perdebatan sesungguhnya. Bahwa fikir itu, namanya fikir siasah, siasah, peking politik, bahwa dalam memilih pemimpin muslim, non-muslim itu, terjadi perbedaan pendapat juga. Nah, tergantung kita memanai, memahaminya seperti apa. ya, jadi supaya kita tidak, salah dalam bersikap, kita dalami apa latar belakang, ini ulama membolehkan, ulama yang tidak. Tapi dalam konteks, kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak ada, yang melarang, seperti itu. Dalam konteks pribadi, kita bisa saja, nah ini dalam konteks pribadi, pribadi, kita bisa saja adalah, memilih, orang yang mungkin, kita moodnya ya, moodnya dengan orang yang seagama, boleh saja itu pilihan pribadi, karena itu sangat, tetapi ketika kita kampanyeikan, bahwa orang non-muslim, tidak boleh, memimpin di Indonesia, satu salah, itu yang, yang menjadi titik fokus kita, bahwa saya memilih, dengan pertimbangan satu agama, itu boleh saja, itu menjadi, identitas saya, dalam proses, beragama dan berbangsa, bahwa saya lebih, yakinnya saya, dengan pemahaman pribadi saya, saya memilih pemimpin yang seagama, boleh, tapi ketika kita kampanyeikan, bahwa kita haram, hukumnya memilih pemimpin, yang non-muslim, dalam konteks negara, kesatuan Republik Indonesia, ini sepikir itu, yang tidak tepat, seperti saya jawabannya Pak, tapi, saya pernah saran juga Pak, Bapak dalam memberikan, pelatihan, dengar, sepikir agama ini, pastinya, banyak kontra, apalagi yang radikal, yang menonton podcast ini, juga ada yang kontra, ada yang kontra juga, seakan-akan, Bapak kan di tengah itu ya, maksudnya, karena kita gini Pak, kalau kecil orang enang, kita ingin membuat kebaikan, tapi salah persepsi, misalkan kayak gitu, kadang-kadang itu juga, yang tidak tepat, kadang-kadang, yang tidak bijak gini, kesannya begini loh, dalam, apa, biasanya kita gini, Masaji yang di buah gereja, gereja yang di kecil orang itu, kesannya kan, kesannya salah, ya, kadang-kadang penggunaan bahasa itu, yang menurut saya tidak bijak ya, dalam penting negara, kesatuan publik Indonesia, bahwa, mungkin ya kita gunakan, bahasa yang lain lah, baik, maksud kita belum tentu baik, ketawara itu, mungkin jangan di ngomongin, Masaji ya, Masaji yang di buah gereja aja, yang di kecil orang-orang, saya pikir itu tidak bijak, jadi, moderasi beragama itu, konteksnya kehidupan berbangsa, dan bernegara, jadi memang prototype, bagaimana, relasi, orang antar beragama, antar suku di Indonesia ini, kita, mungkin di Indonesia bagian barat, nyaman, dengan muslim yang mayoritas, tetapi, kalau, dari Indonesia bagian timur, yang muslim mungkin minoritas, kita akan merasakan, bagaimana sesungguhnya, perbedaan kita, menjadi mayoritas dan minoritas, maka menurut saya, yang paling pas itu, kita punya pengalaman, kehidupan sehari-hari, bagaimana menjadi mayoritas, bagaimana menjadi minoritas, di situ mungkin, kita akan lebih bijak, lebih memahami, oh begini loh, oh begini loh, jadi, pengalaman perjumpaan itu penting, kita kadang-kadang, kita tidak mau berkawan, dengan orang yang non muslim, iya itu kenapa ya Pak, ya karena kita di, saya masih banyak yang bersihkan, ya gitu, persepsi kita yang, padahal, ini hal padahal, pasti aja, ya gitu ya, enzi tidak mau berkawan, dengan beda agama, tidak mau bergaul, tidak mau datang ke rumah, orang beda agama, saya pikir ini, problemnya adalah, cara berpikir kita, perspektif kita, asumsi yang kita bangun, maka yang paling penting, dalam beragama itu, yang perlu kita bongkar, adalah asumsi-asumsi, yang selama ini, belum tentu benar, jadi asumsi kita, orang beda agama itu, jahat, orang beda agama itu, makan babi, yang persepsi yang terbangun, seperti itu, kenapa kita tidak berpikir, bahwa, berbeda agama itu indah, kita bisa saling menghormati, kita bisa saling beribadah, dengan nyaman, orang beribadah ke gereja, silakan monggo, kita ke bisnis, silakan monggo, tidak saling mengganggu, tidak saling merasa, kita mayoritas adalah, kita yang paling hebat, gitu ya, itu proses yang, yang terbangun semestinya, disitu toleransi, bagaimana perbedaan ini, menjadi rahmat, bukan menjadi laknat, kita hari ini, banyak menganggap, seolah perbedaan itu, kita tidak nyaman hidup, padahal sungguh, semestinya, ini perbedaan, ini menjadi, nyaman kita bergaul, dengan teman berbeda agama, oh mereka pergi ke gereja, silakan monggo, orang lain zaman sekarang ini, juga banyak yang etnosentris, kali Pak, ya, dia, mereka memikirkan, karena, terlahir sebagai, agama yang satu, kemudian keluarga mereka juga, mengenai agama yang sama, lingkungan mereka seperti itu, sehingga, paham-paham dari agama itu, melekat juga dengan, adat istirahat yang mereka pakai, ya, benar apa itu, betul, jadi, karena kita memang selama ini, tidak membuka, ya, ya, tidak membuka diri, kita kan, begini, dalam ruang psikologi, itu kan begini, cara untuk bisa kita menerima perbedaan itu, pertama itu harus open mind, ya, open mind itu kan, memunculkan rasa ingin tahu, curiosity, ya, curiosity, benar-benar, saya, gimana sih, orang agama lain itu beribadat, nah, ketika sudah open mind, nanti kita akan muncul fase selanjutnya, namanya open heart, open heart, oke, nah, open heart itu kan substansinya empati, iya, jadi ketika saya sudah membuka hati, berhatikan saya bisa melihat bagaimana sih kehidupan orang beragama seperti itu, bagaimana dia pada posisi dia marginal, bagaimana pada posisi dia menjadi minoritas, ketika kita sudah open heart, maka muncul sikap yang selanjutnya yang paling open will namanya, ada tindakan kehendak kita, dalam mungkin, ya mungkin dalam beragama kita tidak sepaham, tapi dalam kehidupan kemanusiaan yang berbangsa, kita harus kita bengal, bahwa semua orang di Indonesia ini harus punya tempat untuk melakukan ibadah contohnya, tapi ketika ada orang menghalangi, kita tidak menjadi bagian orang yang menghalangi, tapi membantu, meskipun nanti risikonya tetap ada, kita dianggap, waduh, liberal, ini pro, macam-macam dan sebagainya, saya pikir itu konsekuensi dari ketika kita open will, jadi menurut saya yang menjadi penting itu adalah, bagaimana kita membuka kepala kita, open mind tadi itu, open heart, kemudian open will, jika kita sudah melakukan fase-fase seperti itu, saya pikir hidup ini akan damai, nah saya kebetulan, salah satu tim untuk kementerian agama, itu sedang merumuskan, kurikulum modernasi beragama untuk penguruan tinggi agama, jadi saya salah satu diminta oleh kementerian, untuk menyusun kurikulumnya, jadi nanti kurikulumnya akan ada, bentuknya seperti apa, belum final, ini akan mudah-mudahan awal tahun sudah bisa selesai, dan saya berharapnya mudah-mudahan ini bukan hanya untuk perguruan tinggi, yang agama saja, untuk mementukkan karakter anak bangsa, apa namanya Pak, paham-paham atau pelajaran mengerikan, bagus banget Pak? Nah kita akan menjadi khawatir begini, ada orang yang beragama secara serius, ada orang beragama pengen serius, tapi dengan cara yang mudah, cara istan, sekarang fenomena beragama melalui medsos kan banyak ini, dia pengen beragama tapi melalui google saja, makanya jadi santri google ya, atau jamaah facebook ya, nah, ya beragama itu harus serius, jadi tidak hanya sekedar, menyerap sesuatu yang kita suka-suka saja, sekarang orang beragama di jari tangan itu kan, apa yang sesuai dengan perasaannya, dia itu dia anggap itu benar, padahal tidak seperti itu, nah ada filternya, ada prinsip fondasi dasar seperti apa, ya di dunia maya itu sekarang, semuanya akan tumpah ruah, mau yang ke kanan ada, yang ke kiri ada, yang moderat ada, kalau kita tidak bijak dan tidak paham, ini bisa terjebak, dalam pemahaman-pemahaman yang kurang tepat, kurang bijak dan sebagainya, maka oleh sebab itu, bagi teman-teman yang khususnya milenia, sekarang itu yang akrab dengan dunia digital, dunia maya, maka beragama dunia maya itu bukan berarti tidak boleh, boleh saja, tetapi dia harus punya literasi yang cukup, sehingga apa yang dia dengar, belum tentu itu kebenaran, maka kenapa beragama itu dunianya rumit, kompleks, seperti hutan belantara, yang harus kita pahami, oh begini, maka prinsip utama, supaya kita tidak sesat di dunia maya ini, maka kita harus pahami prinsip fondasi awal, beragama itu seperti apa, karena begini loh, ada agama, ada yang beragama, ada akidah, ada berakidah, itu berbeda, kan ada agama, ada beragama, itu berbeda, kalau beragama sudah masuk campur tangan manusia di situ, karena tafsir, kalau agama ya sudah seriatnya seperti itu, bahwa riba itu haram ya, tetapi apakah bank konfesional itu sekarang riba atau tidak, itu pada wilayah beragama, kan banyak juga teman-teman yang keluar dari bank, ini, itu yang saya katakan, mana yang agama, mana yang beragama, mana yang hukum, syariat, mana yang fikis, itu harus kita bedakan, kalau enggak, kita anggap sesuatu yang sifatnya produk hukum, fikis contohnya, kita anggap itu syariat, tidak, itu ternyata, dalam contohnya, apakah bank konfesional itu riba atau tidak, berbeda, ulama mengatakan itu, nah kalau saya mengayakini bahwa bank konfesional itu riba, bobo, enggak jadi masalah, tapi jangan dikatakan bahwa orang yang masih bekerja di bank konfesional, atau menggunakan bank konfesional itu akan masuk neraka, ya, itu yang tidak tepat, tidak bijak, ya, saya punya keyakinan bahwa bank konfesional itu riba, betul-betul enggak jadi masalah, tapi jangan juga diklaim, bahwa pendapat saya yang paling benar, bahwa pendapat orang yang bank konfesional itu salah, dia akan masuk neraka, itu juga tidak bijak di situ, nah moderasi beragama itu beragama dengan bijak, dengan arif, kita harus memahami, mana wilayah yang menjadi substansi dalam agama, mana yang perdebatan, kalau luah perdebatan, disitulah toleransi ditetapkan, samalah dengan lebaran, mau lebaran hari Senin, hari Jumat, atau apa, silahkan, silahkan, kita namanya jasemental juga, siapa yang sebenarnya lebih di luar masuk surga, kalau di hari itu lebarannya, makanya yang penting begini, kalau saya saran saya begini, bahwa ketika dalam konten beragama, kalau kita pada posisi masyarakat awam, mendingan, kita ikuti saja menurut ulama yang, mau kita pilih, jangan beragama sesuai dengan selera, nah dengan media sosial sekarang itu, dengan internet yang sangat luar biasa, menjangkau seluruh pedesaan itu, seolah beragama sesuai dengan selera, makanya kenapa orang, sekarang, saya menganggap bermazhab itu masih penting, karena dengan bermazhab itu, stabilitas terbangun, kekacauan tidak terjadi, bayangkanlah orang beragama dengan, seenaknya saja, maka bagi orang awam, tetaplah beragama dengan baik, ikuti imam, kalau kita tidak bisa menjadi, mukalit, mutabiyat, mujtahid, kita tempatkan diri kita, sebagai makmum yang baik, oke Pak, ini kita sudah di penghujung ini, Pak sejujurnya, dengan mendengarkan penjelasan, terkait dengan moderasi beragama, tadi tegaskan, jadi terbuka pikirannya, sepertinya yakin, untuk pemimpin siapa nih, di pasar devoklasi, karena kita sudah tahu, bahwa kita memang harus memilih, ini wajib, tapi yang penting begini, beragama itu, moderasi beragama, bukan mempermudah beragama, jangan, tidak, tidak, oke Pak, satu kalimat, untuk closing statement, begini, bahwa bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar, yang sangat beragam, bahasanya lebih dari 700, suku bangsa yang sangat luar biasa, bangsa yang beragam, yang sampai hari ini utuh, itu perlu kita syukuri, bangsa timur tengah kecah belah, Uni Soviet kecah belah, benar sekali, maka kita harus bersama-sama, membangun dan merawat kemenikaan ini, dengan cara tentu, dengan cara yang baik, cara yang baik, salah satunya adalah, bagaimana kita membangun, kehidupan bersama ini, secara, menuju tinggi kemanusiaan, seimbang, adil, berkomitmen terhadap, negara kesatuan, Indonesia, dan ini bentuk, wujud, kita bersyukur, karena negara kita, tidak pecah, sampai hari ini, kita masih nyaman, dari sabang, supaya meroki, tidak harus mengurus visa, kalau kita ke Eropa, kita mau pindahkan negara, satu yang lain, mengurus visa, ini rahmat Allah, yang harus kita syukuri, dengan cara apa? Dengan cara merawatnya, seperti itu. Oke, Sanak Langgang, akhirnya kita sudah mendengarkan, penjelasan yang sangat, baik, sekaitan modernasi beragaman, bahwa sebenarnya, poinnya sendiri adalah, perdamaian, anti kekerasan, tidak judgmental, ya kan, menjunjung tinggi kemanusiaan, dalam beragama, di mana di sini, ditegaskan lagi adalah, sebagai action, bukan semua pencitraan, pencitraan, bukan hanya sebuah, MLM berpolitik, satu lebih kepada, apa yang ada dalam diri kita, apa yang, menjadi prinsip kita, untuk melakukan yang terbaik, atas dasar agama, berbangsa, berbapak, oke, sahabat Langgam, terima kasih, sudah hadir di sini, sama Rania, berpikir camping cat, terima kasih, anak muda langsung, tercerahkannya, langsung ini, berkaitan dengan, pada sebuah agama ini, semoga kita bisa bertemu lagi Bapak, oke, terima kasih, Risa, iya, terkait dengan, mederasi beragama, terima kasih,